Logistik surat suara untuk pemilihan umum presiden dan pemilihan legislatif 2019 terdistribusi ke KPU Kabupaten Musirawas pada Rabu siang dengan kondisi masih tersegal. Surat suara yang tiba adalah surat suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan surat suara pemilihan presiden. Jalan pemilihan umum tahun 2019 yang menyisahkan waktu kurang dari dua bulan lagi, KPU Kabupaten Musirawas telah menerima surat suara untuk pemilihan umum presiden dan surat suara legislatif. Surat suara ini diangkut menggunakan dua truk dengan pengawalan ketat anggota kepolisian. Keseluruhan surat suara tersebut langsung disimpan di gedung logistik KPU Kabupaten Musirawas yang berada di gedung Agropolitian Center Muarability. Anastatias, Ketua KPU Kabupaten Musirawas mengatakan, logistik surat suara yang telah sampai di KPU Kabupaten Musirawas sebanyak 1.931 bok. Terdiri dari surat suara untuk pemilihan presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Sementara untuk logistik surat suara DPD RI, dijatuhalkan akan tiba-tiba 3 Maret mendatang. Hari ini KPU Musirawas kedatangan surat suara pemilu serta 2019. Ada pun surat suara pemilu serta 2019, yaitu yang pertama surat suara pemilu presiden dan wakil presiden, kemudian surat suara DPR Provinsi, DPR RI, dan DPRD Kabupaten Kota, sejati 1-1.5. Jumlah untuk satu dusnya, untuk semua surat suara suara yang kami terima saat ini sebanyak 1.931 isi dan ketepatannya. Untuk sementara kami hanya mengecek dusnya dulu, 1.931 dus. Kebutuhan dari KPU Musirawas? Kebutuhan KPU Musirawas mungkin sudah kita jelaskan sebelumnya. Keterlambatan surat suara DPD RI tersebut disebabkan karena masih dalam proses pencetakan. Seluruh surat suara yang tiba di KPU Kabupaten Musirawas masih tersager secara utuh.